Pemirsa Relawan Martin Sagrim akan banggu posko tim kerja smart di seluruh distrik dalam kota Sorong untuk mengkabanyikan ide-ide cemerlang Dr. Martin Sagrim SKM MKS sebagai calon wali kota-kota Sorong 2024. Alasannya karena Dr. Martin Sagrim di mata Pemkrakarsa Program Smart Israf Dinar dan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Agustinus Jehurung telah menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin-pemimpin solusi sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut. Saya wali dari Pemkrakarsa Program Posko Tim Kerja Smart Bung Israf Dinar. Bung Israf, apa yang mendorong Anda menginisiasi program smart ini untuk mengkampanyikan ide-ide cemerlang Dr. Martin Sagrim? Awalnya kita lihat bahwa di kota Sorong ini harus ada satu pemimpin yang bisa merepresentasi rakyat yang ada pada kota Sorong. Artinya tidak ini, cuma ada kekurangan-kekurangan yang harus pemimpin baru ini siap untuk melengkapi kekurangan yang ada di kota. Contoh mungkin seperti panjir, terus pemimpinan-pemimpinan kumuh, terus lampu-lampu yang tidak menyala, kan itu mengundang tindakan kriminalitas yang sementara ini merenjal-elah dikota. Apa kelebihan Ketua Stikas Papua Sorong ini di mata Anda? Bagi saya secara pribadi maupun ini, saya sampaikan bahwa Pak Martin Sagrim itu orangnya bersahaja. Pertama, yang kedua, orangnya disiplin. Nah, dalam kesahajaannya beliau, saya berpikir bahwa beliau akan mampu menggerakkan roda yang kepemimpinan yang ada di kota Sorong ini tidak dengan gagah, tidak dengan apa, jumawa, tidak. Tapi mungkin beliau dengan kesederhanan beliau mungkin bisa merangkul semua kalangan etnis, kelompok yang ada di kota. Artinya melihat dari rekam jejak beliau membangun sebuah kampus itu, itu dengan modal Rp 2 juta. Sampai ketik yang ada nih, masih bisa berjalan, eksis di tengah kota. Dan itu menjadi satu bahan pertimbangan buat saya pribadi, bahwa hal yang sekecil itu saja beliau mampu memiliki apalagi hal-hal yang nanti bersifat terseluruhan di kota ini. Saya pikir beliau punya menajemen kemungkinan itu sangat bagus. Untuk dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Bung Agustinus Jehuru, bagaimana Anda melihat gerakan relawan smart mengkampanyekan Dr. Martin Sagrim karena dianggap telah membuat kerobosan dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Sorong. Sesungguhnya saya kagum dengan, saya belum pernah berjumpa, bertemu langsung dengan Pak Martin Sagrim, tetapi saya melihat sosok Martin Sagrim ini adalah semacam dewa yang membawa perubahan di tanah Papua, khususnya di kota Sorong. Kenapa saya anggap dia dewa? Karena bagaimana dia melahirkan gagasan yang cemerang tadi? Dia itu sosok pemimpin yang inovatif, kreatif, dan tanggap yang punya respon terhadap situasi itu. Ya, Sagrim, Martin Sagrim inilah sosok pemimpin yang sungguh sangat kita harapkan. Karena apa? Bagaimana dia melahirkan pemikiran, mendirikan sebuah lembaga kesehatan, karena kesehatan itu sungguh dibutuhkan di kota Sorong ini. Bahwa masalah kesehatan itu kan bukan hanya soal masalah sakit dan ini, tetapi bahwa petugas ketersediaan tenaga kesehatan itulah yang harus dijawab agar masalah kesehatan ini bisa teratasi. Ya, itu menurut saya itu bahwa Pak Martin Sagrim ini, ia memberikan solusi terhadap masalah kesehatan. Sesungguhnya, masalah kesehatan itu akar masalahnya apa? Kan ketersediaan tenaga. Bagaimana tenaga ini tersedia kalau memang lembaganya tidak ada? Tidak mungkin orang kuliah di Jawa. Kuliah di Jawa itu makan biaya. Lebih baik dirikan di kota Sorong, karena dari segi penghematan, membantu masyarakat dari segi biaya. Dekat dan hari demi hari, tahun demi tahun juga, kualitas pendidikan di StKS itu kan makin menunjukkan kualitas yang baik. Dan menurut saya, inilah terobosan, sosok pemimpin yang melahirkan inovasi baru. Sudah sekian tahun StKS itu hadir di kota Sorong. Saya yakin, setiap tahun dia melahirkan, taruhlah sekitar 200 tenaga kesehatan. Kalau seandainya sudah, sudah 20 tahun StKS itu berdiri, 20 kali 200, itu sudah melahirkan berapa? Dia sudah bisa memberikan jawaban, memberikan solusi terhadap masalah potret buram kesehatan di Papua ini dengan menyediakan tenaga. Kalau tenaga kesehatannya sudah ada, otomatis mata rantai masalah kesehatan itu akan terputus dengan hadirnya tenaga kesehatan itu. Itu menurut saya, itu inilah sosok pemimpin yang kita harapkan di kota Sorong ini, karena kota Sorong ini adalah kota jasa. Kota jasa itu berarti bahwa orang belajar, belajar orang bagaimana sebagai kota jasa, dia harus menyediakan kemudahan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sebenarnya kriteria calon pemimpin yang layak memimpin kota Sorong bagi Anda itu apa? Pemimpin yang sangat diindam-indamkan atau yang dilindungi oleh masyarakat saat diri dan yang akan datang, itu pertama, itu pemimpin memiliki integritas. Integritas, karena integritas bersentuhan, takut dengan soal kejujuran. Sudah itu yang kedua, pemimpin itu harus bisa berinovasi dan kreatif. Selama ini, masyarakat kadang tenggelam dengan pemimpin yang hanya mengikuti pola tanpa melahirkan adanya kreatifitas baru atau inovasi baru, sehingga roda pemerintahan itu kadang mandek, macet, dan tidak berjalan itu karena apa? Tidak ada gagasan baru atau indi-indi baru yang lahir dari seorang pemimpin agar dia bisa melayani masyarakat dengan baik. Masalah krusial yang selama ini menjadi potret burang ketika seorang pemimpin mau ilus untuk menjadi pemimpin itu adalah bahwa kadang gagasan atau konsep visi-misi itu kan dibuat oleh para konseptor yang bergerak di belakang meja. Bahkan terkesan, pemimpin itu sendiri asing dengan gagasan atau konsep yang dimunculkan atau yang dilahirkan oleh para konseptor itu dan hal ini mengakibatkan pemimpin itu sendiri sulit mengimplementasikan gagasan itu karena bukan lahir dari dia, tetapi lahir dari gagasan-gagasan para konseptor yang bergerak di belakang meja. karena itu sangat diharapkan agar pemimpin ke depan itu dia harus melahirkan visi-misi gagasan-gagasan cemerlang tentang apa yang dia harus buat ketika dia terpilih menjadi pemimpin dia harus muncul dari gagasan lahir gagasan itu lahir dari dia sendiri. Sudah itu bahwa pemimpin itu perlu mengidentifikasi dulu masalahnya sehingga dengan demikian visi-misi yang dibangun itu betul pada konteks real bukan pada konsep abstrak. Pemprakarsa POSKO Tim Kerja Smart Isram Ginar dan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Agustinus Jahurung Terima kasih sudah berbagi di CWM. Terima kasih. Ya, terima kasih.